Yo yo what's up guys Kembali lagi bersama saya di channel Ayub Desain Grafis Seperti biasa Seperti biasa kalian semua sahabat desain grafis Sahabat Ayub Desain Grafis Saya harap kalian semua baik-baik saja di luar sana ya Suara saya kurang bagus hari ini Dan Jangan pernah berhenti berkarya Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Swap Builder Oke Kita langsung tengok ke Adobe Illustrator nya Seperti biasa Saya sudah buka Adobe Illustrator nya Teman-teman sudah buka Adobe Illustrator nya Saya tunggu sampai 3 Eits Tapi untuk kalian yang belum subscribe Kalian harus subscribe dulu Yang belum like kalian harus like dulu ya Like-like-like di bawah Dan bagikan ke teman-teman kalian Minimal video ini bisa tembus seribu-seribu aja ya Seribu jam tayang Hari ini langsung aja kita buat rectangle nya teman-teman ya Kita buat rectangle nya Kita langsung buat rectangle nya Seperti ini contohnya guys Kita buat kotaknya Oke Sini kita buat warna Ganti warnanya Biar kelihatan ya Oke Swap Builder yang pertama Tidak bisa digunakan hanya untuk satu objek seperti ini Itu Bisa digunakan tapi kurang maksimal teman-teman ya Bisa digunakan tapi kurang maksimal Jadi Cara menggunakannya seperti apa Yang pertama teman-teman buat objek yang teman-teman pengen untuk Memotong Menggunakan Swap Builder Contoh teman-teman membuat logo Membuat Desain-desain ilustrator lainnya Seperti yang saya contohkan pada kali ini Teman-teman langsung lihat aja di layar Disini ada kotak Dan saya akan buat bulatan Ini ada bulatan Dan disini juga ada bulatan ya saya buat Bulatan kecil aja Oke Disini saya akan buat yang besar Eh bukan disini aja Mungkin disini Oke Disini saya akan buat yang kecil Ini contoh teman-teman mau memotong Menghilangkan Bulatan-bulatan yang Tidak diperlukan Yang ada di sekelilingnya Langkah yang harus teman-teman lakukan adalah Yang pertama teman-teman harus Seleksi semua Objek yang ada di layar Setelah diseleksi seperti ini Baru teman-teman menggunakan Swap Builder Klik Swap Buildernya Terus teman-teman Klik ALT ALT Terus langsung teman-teman Hapus bagian yang Akan dibuang Ya seperti itu Oke Kita langsung ganti warnanya Biar nanti teman-teman Abu-abu aja Ya Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Gambarnya sudah berubah Jadi Yang gambar yang Garis-garis yang gak perlu Untuk digunakan Yang gak penting Bisa teman-teman potong Pakai Swap Builder Jadi gak menggunakan Eraser Atau menggunakan cut Atau gunting Atau max juga gak perlu Di max king gak perlu juga Karena dengan menggunakan Swap Builder Itu teman-teman sudah Bisa berkreasi dengan banyak hal ya Seperti yang saya buat lagi Tapi teman-teman Selain memotong yang di luar Teman-teman juga bisa Menggabungkan Kedua Objek Menjadi satu Dengan menggunakan Swap Builder Contohnya seperti ini Oke Saya buat lagi satu Disini Satu objek lagi Saya buat Contoh ini Bulatan Ini bulatan Ini bulatan Oke Ya disorong sedikit ya Biar gak Kena yang lain Nah Teman-teman bisa lihat Teman-teman lihat Disini saya mau menggabungkan Bulatan ini Dengan bulatan yang besar Caranya bagaimana Yang pertama harus diseleksi dulu Karena kalau gak diseleksi Kejadinya akan seperti ini Gak bisa untuk digunakan Ketika kita gak Menyeleksi objek Jadi kita harus Menseleksi objek Terlebih dahulu Kalau gak seperti ini Jadinya Gak bisa digunakan Atau gak bisa digabungkan Tetapi teman-teman Ke Direct Selection Tool dulu Klik sini Terus teman-teman Seleksi semuanya Setelah dapat semuanya Baru teman-teman Mengklik Swap Builder Teman-teman klik Swap Builder Terus teman-teman Jangan tekan ALT Sekali lagi Jangan tekan ALT Tapi hanya tekan Klik kanan aja Lalu drag Seperti ini Maka Objek itu akan menyatu Seperti teman-teman Dengan begini Objek sudah menyatu Atau sebaliknya Teman-teman mau menyatukan Yang lain Ini seperti ini Dia langsung menyatu teman-teman Langsung menyatu Jadi tidak perlu Menggunakan Tidak perlu Tekan ALT Teman-teman Hanya cukup Untuk Klik kanan aja Seperti itu Teman-teman juga bisa Langsung buat objek Contoh ini Aku buat seperti ini Ya Ya teman-teman bisa pakai Untuk dengan karya-karya Yang lebih bagus lainnya Ya Seperti itu guys Teman-teman Cara menggunakan Swap Builder Jadi teman-teman Yang belum paham Yang belum mengerti Bagaimana cara Menggunakan Swap Builder Mudah-mudahan Dengan video kali ini Teman-teman bisa Lebih paham lagi Teman-teman bahkan Bisa lebih pro lagi Daripada saya Untuk menggunakan Swap Builder Jadi kira-kira begitu guys Untuk menggunakan Swap Builder Di Adobe Illustrator ini Oke Jadi Untuk kalian yang suka Dengan video ini Sekali lagi Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Jangan lupa juga Di share ke grup-grup kalian Yang mau belajar Bagaimana cara Menggunakan Swap Builder Bisa langsung di share Gak apa-apa Bisa di download juga Kalau perlu Nanti Teman-teman bisa Nonton lagi dan lagi Sehingga Wawasan teman-teman Bisa lebih bagus Teman-teman bisa jadi Lebih Pro lagi Lebih bagus Dari yang sebelumnya Oke Instagram saya juga Ada di bawah Di bawah Di deskripsi Saya taruh Link Instagram saya Teman-teman bisa langsung Follow Di situ ada Karya-karya saya Di situ ada Logo-logo yang saya buat Kalau teman-teman juga Mau Minta didesain Dibuatin logo Bisa juga langsung DM di Instagram aja Yang mau order Brosur Yang mau dibuatin ID card Yang mau dibuatin Banner Atau Menu makanan Silahkan Gak apa-apa Comment Langsung Follow Instagram saya Yang ada di deskripsi Dan setelah itu Teman-teman bisa langsung DM Teman-teman mau apa Nanti biayanya Pasti murah Kalau sama saya Apalagi Subscriber saya Yang pesan Pasti biayanya Saya kasih murah guys Oke Jadi Sampai disini Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video-video berikutnya Salam sukses Jangan pernah berhenti Bekarya Terus berkarya Dan Jangan pernah menyerah Terima kasih Sampai jumpa